Konnichiwa, Bokuwa Heri desu Halo guys, back lagi kita ke drama time with Heri WWJ Gue balik lagi ke dalam bahasa Indonesia karena Banyak temen-temen gue yang lagi ngoceh karena gue gak pake bahasa Indonesia Dan mereka gak ngerti dengan pake bahasa Inggris Sorry guys Nanti mungkin kalau misalkan aku punya waktu nanti aku bakal bikin dalam setetel bahasa Inggris ya Dan aku juga mau ngomong dulu bahasa Indonesia gue itu juga gak terlalu bagus Aku juga sering dibully karena bahasa Indonesia gue yang terlalu jelek Jadi harap maklum aja kalau misalkan aku pake aku-aku, gue-gua, saya-saya Aku suka gak konsisten soalnya Balik ini apa yang akan mau aku review Tapi sejujurnya ya, aku selama ini sih gak selalu menonton drama Korea Akhir-akhir ini aku selama sejak dari November ini lagi nonton anime sebenarnya Dan sekarang-sekarang tuh anime-anime tuh lagi bagus Dan ada satu yang bikin gue kayak tertarik mau nonton anime Karena dia ada satu scene yang kayak menarik banget Dan dia itu udah karena scene itu Dan Misalkan ilustrasi sih juga bagus sih Karena scene itu, dia jadi anime of the year pada tahun 2019 Makanya aku mau nonton Jadi hari ini kita akan mau sub bahas Aku akan merekomendasikan kalian 6 anime yang wajib ditonton Biasanya sih kalau misalkan ada kayak anime atau ada apa-apa Ada misalkan drama yang bagus sama ada anime yang bagus Aku biasanya catat di dalam buku ini sih Biar aku tuh gak Biar aku sendiri gak bingung kalau misalkan aku mau rekomendasi kalian Tapi apa karena apa gitu Untuk yang pertama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Kalau misalkan kalian adalah anime lovers Kalian gak mungkin gak tau dengan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini Karena Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini adalah anime of the year pada tahun 2019 Jadi Demon Slayer ini ada 26 episode dan udah complete Dia cuma ada satu season Dan dia itu nanti ada upcoming movie-nya Jadi upcoming movie-nya itu adalah cerita dari after event dari semua season 1 itu Jadi ada after event-nya gitu Kalau di komik sih itu adalah lanjutkan dari komiknya Dan dia itu menceritakan ada satu Demon awalnya itu Dia itu ada satu keluarga yang ada anak laki-laki Yang satu keluarganya terbunuh dan tinggal satu dedeknya Dan dedeknya itu menjadi Demon Dia dalam perjalanan untuk mencari solusi Biar si dedeknya itu bisa kembali menjadi manusia Aku sih suka Karena dia itu lagi nge-trend Sekarang-sekarang sih lagi nge-trend Dia itu ada penggabungan 2D illustration dengan 3D-nya Dan pembawaannya itu agak cukup menegangkan dan cukup memuaskan Kenapa sih kalau dia itu jadi anime of the year Jadi dia itu ada satu scene dimana kayak pengarang dan sutradaranya itu Mereka itu nggak terlalu menyenyakan satu scene yang bener-bener pas lagi Kayak fighting scene-nya gitu Sutradaranya itu kayak memaksimalkan emotion di masing-masing fighting scene Dan indiannya itu setelah kayak solusi di fighting scene-nya itu nggak terlalu edgy Jadi maksudnya nggak terlalu kayak corny lah Nggak terlalu ih kok kayak gini sih Endi Solusi fighting-nya gitu Untuk yang kedua kita ada Promise Neverland Promise Neverland itu ada 12 episode Dan dia itu cuma ada season 1 Sebenernya sih di komik itu udah cukup lumayan jauh Kemarin sih terakhir ada kabar kalau misalkan mereka itu Season 2 di pas bulan Oktober ini Sebenernya dia itu menceritakan satu rumah Ya Pantiasuhan Dimana ada kayak berbagai jenis anak-anak Hidup bahagia sebenernya Ceritanya sih Dan dia itu mereka diasuhi sama satu ibu-ibu Anak-anaknya itu mereka itu pakaiannya itu selalu putih Dan tiap hari itu dites Dan mereka itu nggak tahu kenapa dites Dan mereka itu Tapi sebenernya ini dalam Sebenernya sih dari awal itu mereka hidupnya bahagia aja gitu Dan ada diadopsi Tapi nggak kelihatan diadopsinya oleh siapa atau apa-apa Misalnya kayak gitu Dan pada akhirnya itu terbongkar Kalau ternyata anak-anak yang diadopsi itu ternyata dijadikan makanan untuk monster-monster yang di luar Sebenernya di dalam kelompok anak Pantiasuhan itu ada tiga anak yang paling gede Yang paling dewasa Tapi mereka itu cuma umurnya 12 Dan mereka itu adalah anak ketiga itu anak terpinter dari satu kelompok itu Dan mereka berusaha untuk keluar kabur Membawa anak-anak itu kabur dari peternakan tersebut Sebenernya serial ini lebih kayak anime ini lebih kayak kita nonton Strategi anak-anaknya itu untuk kabur dari si peternakan itu sih Tapi sebenernya serunya juga Pas mereka itu cara mengalahkan si ibu mereka yang telah Kayak istilahnya Yang bikin mereka gede gitu lah Yang menjaga biar mereka itu kondisinya sehat untuk buat dimakan Dan mereka itu kayak cari cara untuk mengalahkan si ibu itu Kalau misalkan kayak mereka itu kalah dengan si ibu itu Situasinya itu lebih ngedrop dan lebih kayak thrilling gitu Mystery banget lah Kalau misalkan kalau kata aku ya Pembawaannya itu tidak terlalu membosankan Sebenernya serunya itu Kalau merehat horor Horor-deshorornya itu bagus gitu Yang ketiga kita ada My Hero Academia My Hero Academia sampai sekarang itu ada 4 season dan masih ongoing Sebenernya di dalam kombinya itu udah cukup lumayan jauh Dari 4 season itu Dan sekarang-sekarang kayak harusnya sih masih ada kayak ongoingnya gitu My Hero Academia itu menceritakan ada satu-satu anak yang terlahir di dunia Dimana orang, masing-masing orang itu punya super power sendiri Mereka sebutnya Kirk Tapi dia itu terlahirkan tidak punya super power Jadi dia itu disebutnya Kirkless Dia itu punya cita-cita untuk mau masuk ke dalam sekolah terkenal Dia mempunyai cita-cita Mau menjadi super hero yang seperti Super hero yang dia Dia idolakan gitu Dan kebetulan dia pernah ketemu Dan super hero itu ternyata kasih super power dia untuk Super power ke dia Dan akhirnya dia bisa Karena ada super power itu Dia lolos ujian tes masuk Dan dia bisa masuk ke sekolah itu Sebenarnya sih kayak Kenapa aku merekomendasikan My Hero Academia itu Sebenarnya kalau dilihat itu Lucu aja nonton kayak satu kelas yang mempunyai super power yang beda-beda Yang berbeda Dan mereka itu kayak menjalani kehidupan anak sekolah seperti biasa Cuman kayak ada tambahan satu kelas spesial Yaitu kayak kelas superhero Dimana mereka belajar untuk kayak menolong orang Meningkatkan kekuatan mereka Kayak gitu Yang keempat ada Black Clover Black Clover itu sampai sekarang itu Yang terakhir untuk aku cerita di Bikin video ini Mereka itu terakhir ada 133 episode Dan Masih ongoing Masih ada Cuman season 1 doang Jadi Black Clover itu Kurang lebih Backgroundnya itu Kayak My Hero Academia lah Jadi dia itu terlahirkan Tidak punya Mereka itu kayak Satu dunia yang punya magic Masih orang punya magic-magic sendiri Dan ternyata Toko utama kita itu tidak punya magic sama sekali Dia itu sebenernya kayak agak orang tipikal karakter yang lebih berisik sih Ternyata dia itu terpilih untuk jadi anti-magic Cuman dia itu satu-satunya yang punya kekuatan untuk Untuk menghilangkan Magic orang gitu loh Kayak menetralisir kita bilang Sama kayak My Hero Academia punya variasi magic Cuman Dibandingan dengan My Hero Academia sih My Hero Academia punya Karakter Pasuk power yang lebih menarik Kebanding si Black Clover sih sebenernya Kalau menurut aku sendiri ya Dan mereka itu lebih punya fighting scene yang cukup memuaskan Fighting scene-nya itu kayak Kalau aku ngebandingin fighting scene dengan My Hero Academia sih Aku lebih prefer Black Clover sih Cuman kayak tiap kali misalkan mereka punya arc Ya arc-an itu kan berarti kan pas lagi masa-masa Main story cerita itu lagi ngapain Kayak gitu-gitu maksudnya kayak gitu Dan mereka itu punya at least Kayak satu fighting scene yang bener-bener kayak Kayak wow banget Yang kelima adalah Attack on Titan Attack on Titan ini sekarang ada 3 season di dalam anime Aku sih gak tau kalau misalkan di dalam komik ini itu Karena komik itu aku gak gitu menarik dengan komiknya Attack on Titan Karena Aku kurang serg sama ilustrasinya kali ya Dan mereka itu masih kayak Sepertinya Dengar di saat justus ada upcoming season keempat Kayak Attack on Titan ini berbeda dengan cerita-cerita yang lain Attack on Titan ini sebenernya menceritakan Dimana orang-orang itu hidup di dalam dinding besar gitu Ternyata di luar dindingnya itu ada hidup Raksasa-raksasa yang tidak tau asal-usulnya dari mana Suatu ketika mereka muncul satu raksasa yang lebih tinggi daripada dindingnya itu Dan menghancurkan dindingnya Berujungnya raksasa-raksasa itu masuk Dan mereka itu menghancurkan desa-desa Dan penduduk-penduduk itu terpaksa harus mundur ke Yang lebih dalam Dinding yang lebih dalamnya lagi gitu Attack on Titan ini sebenernya agak berbeda dengan kayak anime lain sih Dia itu lebih kayak Daripada orang-orang lebih ngerasa heroik gitu Dia itu lebih menunjukkan I mean like Itu tuh bener-bener realistis Dimana kalau misalkan kita itu sedang menghadapi suatu Kita itu udah kayak ujung kematian Dan kita itu menunjukkan ketakutan yang bener-bener luar biasa Dan sebenernya itu menurut aku Bagus karena kurang Dia itu berbeda dengan anime lain gitu Misalkan mereka udah ditangkap oleh raksasa Dan kayak udah mau dimakan itu kayak Bener-bener kerasa banget Ketakutan yang luar biasa gitu Kayak anime-anime lain kan kayak lebih menunjukkan Kayak oh never give up Dan memberikan harapan kayak gitu-gitu Kalau yang ini sih lebih realistis Kalau misalkan lu udah ditangkap Lu udah ditangkap kayak gitu-gitu Lu udah kayak merasa lu kayak flashback gitu Takut ini, takut ini Terus udah kayak udah mau mati gitu Kalau dia di dalam fighting scene Di dalam Attack on Titan ini sih Kalau menurut aku juga top juga Dan tidak kalah dengan yang lain Seperti yang gini Ilustrasinya juga hampir mirip kayak Bukan ilustrasi sih Visualisasi visual dari Fighting scene-nya Attack on Titan ini Kurang lebih juga hampir mirip dengan Kimetsuno Dimana kayak ada 3D sama 2D-nya 3D sama 2D-nya itu Mencocok-cocokkan gitu Yang terakhir kita ada Haikyuu Haikyuu itu ada 4 season Dan total dari 4 season itu ada 73 episode Aku sih bukan tipikal orang yang suka nonton anime yang versi sport-sport gitu Dan aku mulai nonton ini Karena dia itu termasuk kategori Anime Top 8 Anime sih Top anime yang pas lagi 2019 gitu Pas 2019 Sebenernya dia udah lama sih Dan aku baru nonton sekarang Tapi dia itu tergolong anime yang emang cukup bagus gitu Makanya aku penasaran jadi aku nonton Dan ternyata tidak mengecewakan Dia itu sebenarnya ceritain ada satu anak yang mempunyai tingkat tinggi badan yang tidak terlalu istimewa Untuk seorang pemain volley Orang-orang rata-rata volley mungkin kurang lebih ada 170-180 ke atas Tapi dia itu cuma ada 162 kalau nggak salah Ternyata dia itu punya satu kemampuan khusus Yaitu mungkin kayak loncat yang Loncat yang tinggi dan loncat yang cepat gitu Sebenernya dalam Haikyuu ini aku sukanya Itu gambaran visual sih Karakter-karakternya sih Cukup Cukup Memesonakan lah Gitu lah Kalau gitu aku bilang ya That's it for today Thank you for watching my video And I hope this video is useful to you guys For this PSBB PSBB Aku lupa singkatannya apa Apa-apa berskala besar Kalau melihat video ini Dapat membantu kalian melewati PSBB ini Dan kalian bisa juga Kalau misalnya kalian punya masukan Boleh silakan leave a comment below Jangan lupa subscribe Dan see you in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih.